Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara menyambung kabel pada display DC Atau voltmeter DC Di sini ada 3 jenis voltmeter Keluaran 2 kabel, 3 kabel dan 5 kabel Di mana pada keluaran 5 kabel ini volt ampere Dan bagaimana cara penyambungannya Simak saja videonya Nanti saya jelaskan satu persatu Pertama cara penyambungan yang 2 kabel Pada keluaran 2 kabel ini Voltmeter ini bekerja pada tegangan 4,5 sampai 30 volt Apabila lebih dari 30 volt Maka akan merusak sistem Dari voltmeter digital ini Dan untuk mencobanya Saya menggunakan bekas charger Kita sambung terlebih dahulu kabelnya Di sini kabel merah adalah kabel positif Dan kabel hitam kabel negatif Langsung kita sambungkan saja Kita colok ke listrik Di sini tertera 5,24 Kita lanjut Ke keluaran 3 kabel Dan untuk mencobanya Saya menggunakan power supply Dimana power supply ini adalah Transformator yang kemarin telah kita Ganti lilitannya Dan untuk keluaran yang 3 kabel ini Kabel merah adalah kabel positif Kabel hitam Kabel untuk tegangan negatif Dan kabel putih ini untuk Voltase yang akan kita ukur Jadi kabel merah dan hitam ini adalah Tegangan yang untuk menghidupkan Light dari 7 segmentnya Tegangan maksimal juga 30 volt Sama seperti yang 2 kabel tadi Mungkin langsung saja kita sambung Untuk penyambungan kabel hitam dan merahnya Saya sambung jadi satu Ke charger Dan untuk mengecek output ini harus Kita sambung ke negatif juga Yang putih Yang putih Dan negatifnya kita Kita pakai yang hitam Jadi untuk pemasangannya Kabel hitam ini kita Cabang 2 Satu untuk dijadikan Pegangan bersama Kabel warna merah Untuk menghidupkan Untuk menghidupkan Displaynya Dan satu untuk Mengecek tegangan Bersama kabel warna putih Dimana kabel putihnya Untuk positif Dan hitam Untuk negatif Dengan maksimal tegangan Yang bisa diukur Adalah 100 volt Dan untuk menghidupkan Dan untuk menghidupkannya Bisa juga kabel putih Dan merah ini Dijadikan satu Kabel putih dan merah Jadikan satu Untuk tegangan positif Dan kabel hitam Untuk tegangan negatif Dan fungsinya Sama seperti yang Kabel 2 Tadi Oke sekarang kita lanjut Ke kabel yang Keluaran 5 Disini kabel yang 2 Kabel besar Dan yang 3 Kabel kecil Dimana 3 kabel kecil Ini fungsinya sama Seperti yang kabel 3 Dan cara pemasangannya Juga sama Bidanya cuma ini Kabel putih Dan yang ini Kabel kuning Dan untuk kabel Yang besar 2 ini Ini adalah untuk Mengukur Amper Dimana harus Dikasih beban Untuk mengukurnya Langsung saja Kita praktekkan Biar gak bingung Seperti inilah Cara penyambungannya Kemudian Kabel yang Kuning ini Adalah untuk Mengetahui Jumlah Voltase Apabila Untuk Mengetah Voltase Yang lain Berarti Kabel yang Hitam ini Harus Kita Jumper Misalkan Seperti ini Lalu Yang hitam ini Kita Jumper Seperti ini Seperti ini Jadi kabel hitam Kita Jumper Untuk Tegangan Minus Dari tegangan Yang akan Kita ukur Dan Plusnya Yaitu Yang kuning Ini kita Lepas Terlebih Dahulu Untuk Kita Coba Cek Amper Nya Untuk Untuk Mengecek Amper Saya Menggunakan Dynamo Jadi Seperti ini Yang Merah Ini Untuk Ke Ground Motor Dan Kabel Hitam Ini Untuk Tegangan Minus Atau Ground Input Input Tegangan Yang ke Motor Jumper Colokkan Dulu Cargernya Ini Saya Menggunakan Kabel Jumper Untuk Menghubungkan Tegangan Positif DINAMO 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 Ini Saya Menggunakan DINAMO WIPER Ini Tegangan Positif Kita Masukkan Jadi Arus Yang Masuk Adalah Sekar 1,1 Amper Dan Untuk Kecepatan Yang Tinggi 1,5 Amper Seperti Itulah Cara Pemasangannya Dan Sekian Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Share Dan Comment Dan Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh